Di sini terdapat soal, yaitu seorang pedagang membeli 20 kg gula merah dengan harga 5.500 rupiah per kilogram. Berarti, harga beli dari 20 kg gula merah adalah 20 x 5.500, hasilnya adalah 110.000 rupiah. Kemudian, gula dijual lagi dengan harga 7.500 rupiah per kilogram. Berarti, harga jualnya adalah 20 x 7.500, yaitu 150.000 rupiah. Akan tetapi, selama menjual gula tersebut, ternyata tersisa 1 kg gula merah yang tidak layak jual. Jadi, harga jual yang sebenarnya adalah 150.000 rupiah dikurang 7.500 rupiah, yaitu 142.500 rupiah. Sekarang, di sini kita lihat harga jual lebih besar dari harga beli. Berarti, pedagang ini mengalami keuntungan. Ketika harga beli lebih besar dari harga jual, maka pedagang ini akan rugi. Jadi, di sini kita akan menggunakan rumus keuntungan untuk mencari besarnya keuntungan. Rumus mencari besarnya keuntungan adalah harga jual dikurang harga beli. Di sini kita substitusikan, yaitu 142.500 dikurang 110.000. Hasilnya adalah 32.500, berarti pada soal A, di sini jawabannya adalah pedagang mengalami keuntungan sebesar 32.500 rupiah. Kemudian, pada soal B, akan kita cari persentase keuntungannya, yaitu dengan rumus persentase untung, sama dengan harga jual, yaitu 142.500, dikurang harga beli 110.000, dibagi harga beli 110.000, dikali 100%. Di sini akan dihitung, hasilnya adalah 32.500, dibagi harga beli 110.000, dikali harga beli 100%. 32.500, dibagi harga beli 100.000, hasilnya adalah 0,295, dikali 100%, yaitu menjadi 29,5%. Sampai jumpa di soal berikutnya.